Joe Biden sebagai Presiden Amerika Serikat dijadwalkan akan berbicara dengan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu pada Kamis 4 Juli 2024. Pembicaraan via telepon ini membahas mengenai proposal terbaru untuk kesepakatan penyanderaan. Adapun Netanyahu akan memimpin rapat kabinet pada Kamis pukul 8 malam waktu setempat. Rapat kabinet ini untuk membahas mengenai keputusan atas tanggapan Hamas mengenai gencatan senjata. Pembicaraan mengenai tanggapan usulan gencatan senjata ini juga terjadi bersamaan dengan serangan Hezbollah ke Israel Utara yang mulai masif akhir-akhir ini. Selain itu, juga ada seruan dari para jenderal IDF yang ingin adanya gencatan senjata di Gaza karena amunisi mereka yang makin menipis. Hal ini berbanding terbalik dengan keinginan Netanyahu yang bersumpah ingin terus melanjutkan perang hingga Hamas musnah. Sebelumnya Hamas pada Rabu 3 Juli 2024 mengatakan pihaknya telah menyampaikan ide-ide baru pada mediator Qatar, Mesir, dan Turki soal gencatan senjata. Adapun selama ini AS menganggap Hamas sebagai satu-satunya penghalang upaya gencatan senjata di Gaza. Terima kasih telah menonton!